Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono Di channel Ashan Engineer 354 Para pemirsa mohon maaf Terutama para subscribers Kami sudah mungkin beberapa hari Satu minggu lebih tidak muncul Tidak upload video Mohon maaf karena ada beberapa kesibukan di dunia nyata Oke rekan-rekan sekalian pada video kali ini Saya akan memperbaiki hand lift atau hand palet Ini salah satu peralatan kami yang biasanya digunakan Untuk mengganti molding, mengganti matras pada injection molding Ketika mengangkat beban itu terkadang turun sendiri Jadi kurang kuat ketika bebannya berat Ternyata setelah kami analisa Silnya bocor Sil hidroliknya bocor Jadi akan coba kita perbaiki Baiklah rekan-rekan sekalian Jadi kita analisa Jadi yang menyebabkan hand lift ini Hand palet ini Dia Ketika menahan beban Turun sendiri Itu penyebabnya Adalah Sil pada hidroliknya Biasanya sil hidroliknya bocor Jadi ketika sil hidrolik ini bocor Nah ini hidroliknya cukup panjang Nah ketika hidrolik ini silnya bocor Maka dia tidak kuat menahan piston Ketika piston itu mengangkat beban Yang kapasitasnya cukup berat Cukup besar Oke Mari kita coba kita perbaiki Hand lift ini Kita ganti silnya Untuk langkah pertama Kita lepas bebannya Jadi anak ini kebetulan Untuk Palet ini menggunakan rantai Untuk mengangkat sepatu paletnya Nah ini sepatunya Menggunakan rantai Jadi rantai ini Mengangkat Sepatu palet Sepatu lift Dan yang mengangkat adalah Piston hidrolik Jadi ketika piston hidrolik Ketika hidrolik ini dipompa Maka akan mengangkat beban Perhatikan Nah Ketika sil hidrolik ini bocor Maka Kekuatannya akan berkurang Oke Kita coba kita perbaiki Hand lift ini Atau hand palet ini Dengan cara mengganti silnya Kemudian Ini adalah sil yang Sudah kami siapkan Jadi ada Sil USH dan O-ring Untuk ukurannya Untuk palet ini Ukuran silnya Yaitu 40 x 50 x 6 Oke Kita lanjutkan Untuk langkah yang pertama Kita lepas bebannya terlebih dahulu Ini kita lepas Kita lepas Baut pada Rantainya Oke kita Lepas Murnya Murnya Untuk penahan rantainya Ini menggunakan kunci Pas 27 Ini ada Dua buah Kanan dan kiri Ini kita lepas Bebannya Agar kita bisa Melepas piston Melepas piston hidrolik ini Untuk kita ganti silnya Jadi terlebih dahulu Kita lepas Rantainya Kita lepas Bebannya Kita lepas Bautnya Satu persatu Oke Setelah Rantainya Kanan kiri Berhasil kita lepas Bebannya kita lepas Berarti hidrolik ini Dalam keadaan Tanpa beban Kemudian Ini pistonnya Piston 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 Kita naikkan ke atas Dengan cara Memompah Jadi ada Engkau Ini kita Pompah Kita naikkan Ke atas Sebab kita Nanti Melepas piston Piston ini Kita angkat Ke atas Sebenarnya Ini bisa juga Kita lakukan Dengan cara Langsung kita angkat Tapi karena Kebetulan saya Memperbaikinya sendiri Sehingga Saya angkat Menggunakan Menggunakan Pompa Jadi Nah ini Jadi untuk menaikkan Kita Kita injak Pompanya Selanjutnya Kita angkat Pistonnya Ini pistonnya Kita goyang-goyang Terlebih dahulu Kemudian kita angkat Ke atas Satu Dua Tiga Tiga Pistonnya berhasil Kita lepas Kita letakkan Di bawah Selanjutnya Kita Lepas Silnya Ini menggunakan Openg kecil Atau Kawat kecil Ini lumayan Susah Cukup susah Karena posisinya Di dalam Silnya kecil Dan di dalam Ini yang paling luar Sendiri Ini adalah Sil DH Sil bagian luar Kemudian yang kedua Kita lepas Sil O-ringnya Lumayan Susah Karena kecil Ya ini memang Membutuhkan Ketekunan Kesabaran Nah Sudah berhasil Dilepas Sil o-ringnya Selanjutnya Setelah Sil kita lepas Kita pasang Sil yang baru Dimulai Sil bagian dalam Posisinya Menghadap Kedalam Nah ini Ini Lumayan susah Karena Posisinya Dalam Oke Kita pasang Sil Kemudian Sil bagian luar Atau DH Kita pasang Oke Oke Kita Posisinya Supaya Betul-betul Pas Oke Selesai Kemudian kita Pasang O-ringnya Ini O-ringnya Posisinya Pada Bagian Tengah Oke Setelah Selesai Kita Ambil Pistonnya Ini Piston Kita Masukkan Kedalam Bumbung Hidrolis Dimasukkan Kedalam Oke Kita Masukkan Ditekan Kebawah Sambil Dimasukkan Sambil Kita Buka Kran Atau Fallopnya Agar Pistonnya Bisa Masuk Kedalam Terus Sambil Kita Tekan Kita Buka Kran Fallopnya Oke Sudah Selesai Selanjutnya Kita Pasang Rantainya Kita Pasang Satu Per Satu Rantai Sebelah Kanan Kita Pasang Terlebih Dahulu Kemudian Kita Pasang Murnya Oke Kemudian Yang sebelah Kiri Kita Pasang Rantainya Bautnya Kita Masukkan Dan Kita Pasang Ini Bautnya Kita Masukkan Ke Lubang Sapat Kemudian Kita Pasang Murnya Ini Untuk Menahan Beban Jadi Rantai Ini Mengangkat Sepatu Sepatu Hand 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 Palet Yang Mana Di Atas Sepatu Itu Diletakkan Beban Beban Yang Kita Angkat Menggunakan Hand Palet Tersebut Kita Pasang Bautnya Kanan Kiri Baut Baut Rantainya Harus Imbang Antara Kanan Kiri Setelah Selesai Kita Coba Kita Tutup Kerannya Dan Kita Pompa Ke Atas Kita Pompa Hidrolik Ke Atas Kita Coba Oke Kita Coba Terus Kita Naikkan Terus Sampai Tinggi Kemudian Kita Lihat Posisi Sepatunya Itu Harus Kanan Kiri Harus Imbang Jadi Caranya Kita Ajas Menggunakan Ya Menggunakan Kunci Pas Kunci 27 Tadi Kita Ajas Kita Setel Baut Pada Rantai Ini Harus Betul Betul Limbang Agar Tidak Miring Sepatu Handlead Oke Kita Naikkan Coba Kita Naikkan Ke Atas Sudah Tidak Bocor Hidrolik Kita Turunkan Ke Bawah Oke Sudah Siap Digunakan Oke Demikianlah Rekan Rekan Sekalian Untuk Video Kali Ini Video Tutorial Memperbaiki Atau Menservis Handlift Menservis Handpalette Yang Mana Hidrolik Dari Handpalette Ini Sil Bocor Dan Kemudian Kita Lakukan Proses Penggantian Sil Oke Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Bye sub indo by broth3rmax